Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Putra yang kedua dari Raden Putra yang bernama Banyak Sasra tinggal di daerah Pasir Batang bersama dengan adik perempuan bungsunya itu dan dialah yang menjodohkan Rara Wungsu dengan Tiai Merangi Semu Nah, banyak Sasra sendiri ternyata hidupnya tidak bertahan lama karena dia wafat pada usia yang muda Nah, ketika dia wafat dia mempunyai dua orang anak yang satu laki-laki yang kedua adalah perempuan Nah, adiknya ini tidak pernah dijelaskan di dalam karya-karya babat Nah, kemudian anak laki-laki banyak Sasra menurut babat Banyumas versi Merta Dirja dia disebut namanya dengan Bagus Mangun Nah, nama Bagus Mangun adalah nama yang mengisaratkan bahwa anak laki-laki itu disebut Bagus Mangun karena mempunyai sifat Mangunah Maunah Artinya dia mempunyai sifat atau katakanlah karakter ya iman yang sangat tinggi Jadi, dia sebenarnya adalah anak laki-laki yang beriman Nah, makanya dia disebut sebagai namanya Bagus Mangun yaitu orang yang mempunyai keimanan yang tinggi Nah, jadi ini sebenarnya bisa juga bukan nama tapi adalah sifat-sifat atau sifat yang dimiliki oleh anak banyak Sasra ini Jadi, bisa juga Bagus Mangun adalah bukan nama tapi adalah sebutan bagi seorang anak laki-laki yang mempunyai keimanan yang tinggi Nah, sehingga hal itu merupakan suatu bentuk legitimasi bahwa pendiri Banyumas itu akan diketal sebagai anak laki-laki yang baik anak laki-laki yang beriman bukan sebagai anak laki-laki yang tercelah dan mempunyai perilaku yang buruk Nah, sehingga kita bisa yakin bahwa bisa juga itu adalah sebuah nama ya karena sebuah nama pada dasarnya berkaitan dengan sebuah kata jadi kata seringkali mengandung ya arti berupa sifat-sifat yang baik sebagai pertanda bahwa orang yang besar itu disebut dengan sifat-sifatnya yang baik dan nama yang layak bisa dikenang tapi yang jelas Bagus Mangun bisa berarti sebuah kata yang menyatakan bahwa anak laki-laki itu adalah anak laki-laki yang mempunyai keimanan di dalam kehidupannya itu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih